Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan tentang domir Domir itu kata ganti Kata ganti di dalam bahasa Arab Itu disebut dengan domir Domir sendiri itu Ada beberapa bagian Yang pertama domir mutakalim Mutakalim ini maksudnya adalah Orang yang berbicara Orang yang berbicara Nah mutakalim sendiri Ini ada mutakalim wahdah Mutakalim wahdah Ini contohnya anak Kemudian ada domir Mutakalim ma'al ghoir Contohnya nahnu Contohnya nahnu Misalkan dalam fi'il itu Contohnya jalasa yajlisu Yang berarti duduk Jalasa fi'il madi Yajlisu fi'il mutorek Kita menggunakan contoh fi'il mutorek dulu Misalkan kita menggunakan Dormutakalim wahdah Berarti menggunakan anak Contohnya anak ajlisu Sementara untuk domir mutakalim ma'al ghoir Menggunakan domir nahnu Yang contohnya Saat berhadapan dengan fi'il jala sayajlisu Berarti contohnya nahnu najlisu Nahnu najlisu Kemudian domir berikutnya Ada namanya domir Mukhotob dan mukhotobah Mukhotob itu yang diajak bicara Sekali lagi mukhotob itu yang diajak bicara Contohnya Anta Anti Antuma Antum Dan antuna Langsung ke contohnya Ketika kita menggunakan fi'il jala sayajlisu Anta Tajlisu Anti Tajlisina Antuma Jadi semua Domir mukhotob itu Depannya Itu ditambah huruf ta Tidak ada perubahan itu disesuaikan dengan Domirnya sendiri-sendiri Baik Berikutnya adalah Domir Goib-goibah Goib itu yang Dibicarakan Sekali lagi Domir-goib itu Domir yang Atau kata ganti yang dibicarakan Contohnya Wa Kemudian Hia Huma Hum Dan terakhir Hunna Semua domir Goib-goibah ini Diawali Diawali Huruf mudur Ma'ah Ya Terkecuali Rauh domir Hia Yang menggunakan Tak Sama seperti Domir Anta Baik Kita perhatikan contohnya Hua Yajlisu Sama ya Hua Yajlisu Kemudian Menggunakan domir Hia Hia Tajlisu Hia Tajlisu Huma Yajlisani Huma Yajlisani Kemudian Hum Yajlisuna Hum Yajlisuna Hudna Yajlisna Hudna Yajlisna Baik Mungkin ini Para sahabat pemula Sulit membedakan Mana Membedakan Antara Domir Anta Dan Domir Ya Karena memiliki Persamaan Yaitu Diawali dengan Tak Diawali dengan Huruf mundurah Tak Di sini Cara bedakannya Kita harus Melihat Mengamati Kalimat secara utuh Maka tidak Bisa kita Misalkan Tajlisu Ini memiliki Maknanya ambigu Bisa Tajlisu Kita membicarakan Orang lain Berarti Ya Dia Jadi Kita melihatnya Kalimat secara utuh Terima kasih Sahabat Itu Materi kali ini Dari saya Jangan lupa Tonton video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya